Suku Newar, salah satu kelompok etnis tertua di wilayah Katamandu di Nepal yang memiliki tradisi pernikahan yang sangat menarik Suku Newar terkenal karena salah satu ritualnya yang cukup unik Seorang perempuan harus menjalani tiga kali pernikahan dalam hidupnya Penasaran? Yuk tonton video ini sampai habis ya Pernikahan pertama dalam tradisi Suku Newar dikenal sebagai Ihi atau pernikahan dengan Bel yang dilakukan saat seorang gadis masih kecil biasanya antara usia 5 hingga 9 tahun Tetapi pernikahan ini bukan dengan manusia melainkan dengan buah Bel suci yaitu simbol dari Dewa Wisnu Ihi dianggap sebagai upacara pemurnian dan memberikan status religius yang penting bagi seorang perempuan Upacara ini dilakukan secara besar-besaran dan menjadi momen penting dalam kehidupan seorang gadis newar Unik ya teman-teman pernikahan yang satu ini pernikahan yang bukan dilakukan dengan manusia guys melainkan menikah dengan buah Bel suci yang artinya di negara mereka sebuah simbol dari Dewa Wisnu guys Setelah Ihi seorang gadis newar menjalani pernikahan kedua yang disebut bahra tayegu atau pernikahan dengan Dewa Matahari Dalam upacara ini gadis tersebut ditempatkan dalam isolasi selama 12 hari tidak boleh terkena sinar matahari langsung Di hari terakhir mereka menikah dengan Dewa Matahari Ritual ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka menghadapi pubertas dan menjaga mereka dari pengaruh jahat Ini juga dianggap sebagai tanda kematangan seorang perempuan dalam tradisi newar Aneh-aneh aja ya guys perjalanan pernikahan yang dijalani dalam suku ini Kali ini menikah dengan Dewa Matahari katanya guys Apa kalian tahu guys Dewa Matahari itu seperti apa? Pernikahan ketiga Dan yang dianggap pernikahan sebenarnya adalah pernikahan dengan manusia Setelah seorang gadis newar menjalani Ihi dan Bahra Tayegu dia bisa menikah dengan pria di kemudian hari Namun karena dia sudah menikah dengan Dewa Wisnu dan Matahari Secara spiritual dia dianggap telah dilindungi dan tidak akan pernah mengalami status janda Bahkan jika suaminya meninggal Ini memberikan perlindungan sosial dan emisional bagi perempuan newar Walaupun suaminya meninggal Dia tidak akan pernah mengalami status janda katanya ya guys Lalu apa ya guys untuk sebutan dalam hal ini Benar-benar unik ya teman-teman Suku newar adalah kelompok etnis di Nepal Yang memiliki banyak tradisi dan budaya Mereka adalah penduduk asli lembah katmandu di Nepal Dan pencipta warisan sejarah dan peradaban wilayah yang indah ini Newar adalah campuran etnis minoritas Tibet dan India Yang selama berabad-abad telah mendiami perbukitan yang indah di dekat Himalaya Mereka bertempat tinggal di lembah katmandu Meskipun suku newar adalah etnis minoritas Namun mereka memiliki pengaruh budaya yang kuat Suku newar mengandung agama yang sangat beragam dan kompleks Individu newar dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai Hindu atau Buddha Tergantung pada asal sejarah mereka Fakta ini hanya akan membuat sedikit perbedaan dalam doktrin Atau praktik fundamental mereka Di luar agama peran kekerabatan penting bagi suku newar Dan diperkuat oleh ritual siklus hidup yang merumit serta pesta dan festival tahunan Salah satu tradisi yang menonjol dari suku newar adalah tradisi tahun baru mereka Yang disebut sebagai Nava Farsa atau Nepal Sambat Nava Farsa dirayakan pada bulan April dan merupakan momen paling penting dalam kalender suku newar Pada hari itu orang-orang mengenakan pakaian tradisional mereka Dan berkumpul bersama-sama untuk mengadakan pesta perayaan Selain itu masyarakat newar juga memiliki tradisi yang unik dalam tradisi pernikahan bagi kaum perempuannya Masyarakat newar meyakini buah ini merupakan simbol dari Dewa Wisnu Dan ritual pernikahan yang pertama ini dipercaya akan membuat gadis yang menikah tersebut menjadi subur Nah itulah tadi tradisi menikah tiga kali pada suku newar Bagi mereka pernikahan bukan hanya sekedar hubungan antar manusia Tetapi juga ikatan spiritual yang melibatkan alam semesta Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya Sekian dulu video kali ini sampai bertemu di video selanjutnya Dadah